Terima kasih Euro USD Sama enggak dengan kebalikannya USDX Nah tinggal urutkan Ini daily Cari H1 Kalau kalian enggak paham ini Bonyok Maka yang dicari posisi apa Pak Ibnu Harusnya cari posisi sel Karena saat USD kuat Cari posisi selnya di mana Berarti di regresi atas sini Di saat tadi Ini menguat Paham Pak Ibnu Tapi kalau posisi seperti ini Ini posisi serba salah Jangan lakukan apapun dulu Paham Pak Ibnu Malah saya bilang Jangan trading dulu Kalau belum trading Apa ada pernah kalian Saya marahi Kalau enggak Enggak trade Enggak kan Tidak apa barang Mau saldo kalian sedikit disitu Saya hargai kok Jadi ketika kalian sudah paham trendnya Trendnya ini Ambil keputusan Jangan lawan USDX Clear Siapa Halo Clear Pak Clear Pak Time frame lain enggak dilihat ya Pak Halo Apakah sudah habis Belum Halo Bu Yen Bisa konfirmasi suara saya Bu Yen Bisa Pak Kemudian Kalau kalian mau scalper Ketika kalian tahu posisinya Posisi USD Posisi USDX ini di mana Ketika kalian sudah paham Carilah trend terbaik Di time frame Lebih kecil Ya Ya Paham Pak Ibnu Paham Pak Bar Kalau Kalau Setelah H1 Cari time frame Lebih kecil ya Pak Seperti H M5 ya Pak Time frame H Lebih kecil Untuk Mengkonfirmasi Ke trend Lebih besar Sama caranya Percis dengan Di saham Buat apa Saya kasih Ini 24 jam Bisa kalian request Supaya kalian lihat Dulu trendnya Baru eksekusi Pak Harman Pak Harman Is it clear my friend Jadi periksa trendnya Kalau kalian mau scalping Clear bang Dan H1 nya H1 nya trend apa TBM Kemudian Bintakan M5 nya Bu Yen Percis sama kan caranya Dengan saham Bu Yen Gak ada beda loh Tepat Berarti Kalian kalau mau cari Posisi sel nanti Tunggu di puncak Mau cari sel Kalau posisi kalian scalper Di tengah Begini Siong Pak Bar mau Mau tanya Pak Pak Bar Ya Pak Kalau Kalau berarti Pak Kan kalau ini kan Trend H1 nya itu kan Masih MBC ya Pak Trend turun Kemudian juga kan Kalau kita lihat Posisinya di mana? Posisinya di mana? Di CBM, Pak. Posisinya di mana? Regresi atas, regresi bawah? Baik, kalau ini di tengah-tengah, Pak. Di tengah-tengah regresi, Pak. Kau mau gantung atau enggak? Enggak mau gantung, Pak. Makanya sabar, enggak usah paksa untuk scalper. Tunggu dulu dia dekat regresi-regresi sini, supaya resikonya terukur. Apalagi kau sudah lewat, sudah lewat ini, gitu loh. Sudah lewat syuting start. Jangan gatau tangannya, karena ini marahnya belum jelas. Baik, Pak Barang. Kalau... Kena di rekreasi tengah, Pak. Nah, ini kan regresi tengah, nih. Iya, Pak. Cari posisi selnya terbaik. Tapi karena di delinya posisinya begini, gantung. Ya kan? Lebih baik, jangan lakukan apa-apa. Diam, duduk manis. Karena tidak ada kejelasan di tren lebih tinggi. Haris, kamu paham? Iya, Pak. Cari posisi yang jelas. Contoh, cari mata uang lain. Baik, Pak Barang. Paham sejauh ini, kawan? Kalau... Berarti kalau... Makanya request yang lain, gitu loh. Karena ini nggak ada kejelasan tren di sini. Apalagi di delinya. Nah, ini sudah posisi nggak jelas ini. Ini bisa buy nanti. Atau bisa posisi sel lebih dalam. Mending tunggu konfirmasi candle ini kemana. Atau tunggu dia memang break di sini. Untuk meneruskan downtrend. Paham, Pak Barang. Paham, Pak Barang. Ya, coba ulangi. Baik, kalau... 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 Kalau misalkan kita mau masuk itu, kalau kita harus melihat di time frame di H1-nya, Pak. Jadi, untuk posisi candle-nya itu... Bukanlah satu-satu aja. Periksa sampai ke A1-nya. Sama di Delhi juga, Pak. Iya. Ya, Pak. Kalau jadi... Ini, Pak Lian. Ya, Pak Chandra trading forex juga, kan? Pak Chandra. Iya, Pak. Iya. Kita ulang lagi. Jangan begabang mengambil keputusan kalau kalian belum kenal tren terbesarnya. Nah, tapi langkah pertama, periksa dulu USDX. Langkah pertama, nih. Periksa dulu. Pak Bimu, siapa? Oh, iya. Sorry. Periksa dulu USDX. Sudah bisa lihat semua? Sudah. 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 Apa yang harus diperiksa? USDX. USDX. Kenapa butuh ini? Kenapa butuh ini? Supaya kita punya gambaran. Supaya kita punya gambaran ke mana arah trennya, Pak. Kurang tepat. Ayo, coba jawab. Gambaran untuk pergerakan USD terhadap nama uang acuan, ya, Pak. Exactly. Termasuk kepada posisi? Euro, Pak. Sao. Sao. Kenapa saya bikin di sini? Sao. Oke, paham? Satu langkah, paham? Ya, Pak. Paham, Pak Bar. Kalau posisi USDX begini, Sao juga posisi pada posisi apa? Terbalik. Pada posisi begini, ini juga posisi apa, nih? Posisi enggak? Enggak jelas. Sao juga posisi enggak jelas. Buktikan. Kejol. Requestan. Tau. Yang ada itu kalian malas, jarinya gatal, main trading-trading aja. Nanya enggak. Itu kan. Itu dulu pegang. Ayo, request Sao. Biar paham. Benar kataku, friend? Exactly. Apapun ceritanya Sao, apapun ceritanya Corona, kalian tinggal lihat dulu ini. Kenapa saya dapat ribuan dolar? Ini yang saya lakukan. Periksa dulu kemana ini. Jangan kalian lihat. Kecilan. Tapi lihat besarnya ke atas seperti apa dulu. Dalam posisi puncak seperti ini tidak jelas. Kalau kalian ini harus tarik di sini, HH-nya. Ini kan bisa jadi puncak, kan? Kebayang enggak ada kursor saya? Oh, iya. Bayang banget. Bayang banget. Bayang banget. Jadi ketika ini kalian sendiri tidak jelas, berarti 6 mata uang kuat lainnya posisinya apa? Terus kalian ke gabah. Main trading-trading aja. Pasti akan dipermainkan kalian oleh market. Nih. Ya kan ini ke sedikit sideways ini. Lihat. Kursor saya. Kalian open buy, dia turun. Kalian open sell, dia naik. Apalagi ini semi-twizzer. Clear sampai sini? Ya. Ya, coba review. Riz, ulangin. Gak usah takut. Dia salah, gak akan saya marah. Itu apa yang dilakukan pertama, Riz? Ya, mbak. Jadi kalau mau trading, itu periksa dulu US index-nya ke atas atau ke bawah trend garis besar. Trend-nya udah gak jelas, mending jangan trading. Ini nunggu jelas dulu, baru kita ikutin US index-nya, pak. Mau ke atas atau ke bawah. Oke. Cuan gila kau ya? Enggak, pak. Cuman lot yang paling kecil, pak. Masih belajar, bos. Ajib kan MBC itu? Ajib, ajib. Ini kau dalam posisi hati-hati, pak. Lihat, buka delinya. Kenapa saya bilang hati-hati? Ayo. Ayo. Kalau kalian sudah paham SMJP, mesin uang kalau kalian sudah paham MBC, mesin uang kok forex. Ya, coba. Ya, coba. Bener, bener, pak. Kalau kalian trauma, karena kalian memang gak ngerti, terus gatal jarinya. Belum bisa mengidentifikasi. Terus gatal. Paham yang saya maksud, pak Wijaya? Iya, pak. Bakalan jadi doji dulu. Oke, saya sudah bilang, periksa, Kenapa saya mahal-mahal bayar server ratusan dolar? Supaya kalian lihat, pak. Oke, paham ya? Iya, pak. Kalau ini ternyata closing delinya, closing delinya adalah nanti sampai pagi adalah doji, Pak Wijaya masih tahan gak? Rasanya bentar lagi, saya lepas, saya sayang. Dari pada cuan malah? Malah buntung ya, ntar ke bawah itu. Contohnya makin paham, Budina makin paham, apa makin gelap? Paham, pak. Budina, kesalahan Budina yang saya lihat dari trend-nya. Berkutat di angka time frame kecil. Gak pernah lihat time frame besar. Gak pernah periksa cat USDX. Sudah. Sudah. Iya, pak. Oke, nah. Kemudian. Kemudian. Pak Bar, mau tanya, Pak Bar. Ya, boleh. Ya, untuk yang contoh kasus lah, misalkan untuk yang UJ ya, Pak. Yang UJ ini, kalau sekali candle yang di-diri, stokastik juga mengarah ke atas, apa gak masih confirm mau naik ya? Begitu juga dengan dengan itu, Pak, USDX, USDX itu di time frame besarnya, dia tetap masih masih gak mau coba naik lagi. Oke, saya skip dulu. Kalau kami yang gak yakin, jangan. Cara meyakinkan periksa yang tadi. Periksa tren. Periksa ha-ha. Periksa low-low. Jangan nafsu di bawah. Pernah hancur, pernah. Makanya jangan gatal. Atau kalian ikutin sistem. Kalau memang dia perintah sel di H1, sel lah. Kalau dia perintah baik, bay lah. Kalau kalian gak ngerti, merita tren. Paham? Paham? Paham, Pak. Langkah ketiga, ikutin sistem kalau memang sistem berbicara apa. Kalau kalian tidak paham. Paham. Minimal yang kalian ikutin adalah di H1 atau H5, Pak Ibnu. Di H1, Pak. Oke, clear. Nah, penjawab percayaan Pak Wijaya. Pak Wijaya, betul yang Bapak bilang. Oke. Karena di sini itu semua sudah ada stokasi, MHD, ACR, itu sudah di dalam dunia. Clear, Pak Wijaya? Nah, tapi, ada acuan kita adalah si regresi ini yang membuat acuan kita untuk berhati-hati. Oke, kalau ini nanti ditutupi, closingnya nanti adalah full body ke atas, tanpa shadow. Maka jadi apa, Pak Wijaya? Hanging Men. Masih mau bertahan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Bang diputuk, Pak. Maunya, Pak. Kalau ternyata ini adalah Doji, masih mau bertahan? Sama juga, Pak. Kejawab, itulah kenapa harus dipadu padankan stokasi, kemasi, CD, ATR, poluma, hingga menghasilkan keputusan terbaik situasinya apa-apa. Clear? Pak Wijaya, pas banget ini, bayinya di 140. itu sudah cua 6 pip. Iya, ada 60 sih, Pak. Paling gede, Pak. Biasanya MC, Pak. Berubah. 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 Jika jika terbaik, ikutin. Yo, ada lagi. Pak, Pak, Pak. Kalau berarti, Pak, kalau misalnya kita masuk sesuai sinyal di H1, itu bisa ditinggal tidur atau ditinggal kerja, nggak, Pak? Oke, good question. Selama kalian tidak membuat low, sama nggak rumusnya, Pak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama nggak? Sama, Pak. Nggak ada bedanya, sistem ini sudah diciptakan, bisa untuk korek, bisa untuk tahap. nah, caranya, caranya kalian cari hidden stop loss yang di channel, kalau kalian mau kerja. jangan pakai stop loss. Karena dia memang 90 persen diindikasi semua broker itu ada stop loss hunter. per... per... paham? paham? paham, Pak. paham, Pak. kemudian, bagaimana MM-nya? Pak Widjaya modal berapa? berapa? 500-500 Pak 500-500 Pak Bar 500 maka normally kalau main di trading atau dagang di Euro USD kalau mau tenang dalam posisi yang tepat 0 0 0 0 0 2 akun standar clear Pak clear Pak iya Pak 0,02 itu bagilah 3 posisi 0,02 berapa mungkin kan berarti 2 posisi 0,01 supaya kalian menang kalau lagi kerja kalau kalian lagi trade scalper dan bisa memantau layar maksimum 0,02 jangan coba-coba 0,05 dan itu bisa kalian bagi 3 posisi berarti ada yang 0,01 ada yang 0,05 ada yang 0,01 isi clear my friend kalau saya mau gila kalian saya suruh 0,05 kalau saya mau gila sementara habis bos kalian habis saya untung kan untung gak untung gak ya Pak kalian gak mikir saya marah itu padahal sebenarnya saya ada tuhan sakit gitu loh tapi kalau kalian untung saya untung enak makannya tapi ini gak nanya gak ngapa-ngapain gak telepon gak apa main jebret main jebret aja stress gak saya jadinya stress maka saya cari jalan keluar ciptakan server ciptakan sistem buruk kalian aja lihat chat suatu saat nanti semua rekomendasi tinggal saya bikin bye ini batasi disini tinggal saya cerita aja disini kalian tinggal ikutin gitu paham target saya sehingga kalian bisa tapi sementara ini saya gak pernah maksa kalian untuk trading cuman tanya Pak Ibu Pak Ibu apa tadi japriannya apa-apa Pak Ibu apa-apa Pak ya apa japrian Bapak saya jawab tadi jangan apa-apa jangan 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 trading sampai 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 di training dulu malam ini clear clear saya gak peramatan sekalian saya cuman pengen sosialisasi dulu kalian lihat kalian pelajari cara kerja susah supaya ke depan kalian bisa survive gitu dan saya efektif karena saya juga sambil trading gitu oke oke clear clear semua jadi pertama saya review ulang periksa periksa dulu ini lihat dulu ini ini yang paling utama ini kalian harus menggelotok jangan jangan udah ini trend naik kalian selalu open sell USD dengan pasatan mata uang lain jangan kalau sudah dipuncak begini kalian maksa di duduk manis diam nonton oke 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 nah kemudian lawankan ini cat ini lawankan 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 dengan cat permata uang lawannya pasti akan kebalikannya kan sama 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 benar benar kemudian ya ya kalau saya lihat kayak Pak Wijaya tadi bilang kalau misalnya kita lihat cat ini kan di request cat sama di server sama di mt4 kan beda Pak berarti yang harus kita jadi acuan yang di server Pak yang di mt4 ya Pak kenapa saya capek-capek ngurusin server oke Pak siap kenapa saya membayar mahal-mahal itu server kenapa saya ciptakan system supaya kalian bisa kerja tenang clear kan ada lagi Pak 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 kalau 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 untuk jenis mata uang yang diperdagangkan terhadap USD itu itu setiap mata uang memiliki karakter sendiri atau enggak Pak kalau jadi mungkin ada yang agresif banget ada yang slow seperti itu Pak apapun apapun ceritanya yang penting periksa dulu power USDX langkah pertama kalau dulu kita di MTM4 kan ada US Power kan di Power Pak William ada online online awal-awal awal-awal kan saya perkenalkan dulu US Power Power iya Pak ada Pak cuma dia enggak bisa ngelihat trend gitu iya Pak kalau ini dia sudah ngelihat trend jadi kalian sudah tahu MBC-nya kemana iya Pak Pak Widjaya iya Pak oke Pak Widjaya iya 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 Pak iya Pak sejauh ini cukup mencerahkan atau makin gelap kebetulan kita training ini sudah dipuncak jadi kita susah mau bikin dan ini akan kalau nanti sudah semakin longgar setiap Jumat malam kita akan terus mendalami oke 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 siapa siapa ada lagi Wien kalau udah muncul peringatan kabar kalau dahulu oke closing statement masih ada lagi enggak apa Rafa kalau 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 kamu berhubung ini posisi USDX ini masih belum masih di atas regresi masih belum kelihatan jelas berarti untuk beberapa hari ke depan tidak perlu trading trading dulu ya Pak karena masih belum jelas posisinya ya iya ngapain cari masalah habisin duit ingat ingat prinsip ketiga kalau belum jelas jangan lempar lempar apa lempar apa lempar peluru Pak peluru Pak peluru kalau saya gila kalau saya gila woy kalian kok gak ada yang trading pasti saya gituin kan kalau saya gila kalau saya gila saya waras mengajak kalian cari makan di market jadi kalau belum ada kejelasan trend janganlah sahabat kalau ini kalau ini puncak ini kan kesini kan nanti ngebalik lagi mau diseret gak mau Pak gak mau Pak iya mending tunggu jelas dulu kejelasannya apa apakah ini nanti bisa ngebreak malah makin kuat keuntungannya kalian memantung trading di saham juga jadi lebih confident berarti kalau ini terus kuat kalian kalian ambil gak itu saham infra jangan setu mewah jangan diambil Pak jangan diambil kalian ambil gak itu saham-saham saham-saham kalau ini terus kuat jangan kalau kalau ambil Pak kalau USD kalian ambil kalau USD USD semakin kuat masakan semakin lemak 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 klik gak klik gak intinya intinya disini saya bilang disini disini gak ada gak ada itu yang lain Kalau kalian nggak pantau ini Monyok kalian Pantau dulu ini baru eksekusi Kemata uang lain dan ke komoditas Bye Kalau ke Owil pak ngaruh nggak sih Oil itu tinggal kita cari Berita nggak akan ngaruh Berita yang paling mempengaruhi Supply and demand Supply and demand itu carilah berita harap Dan busia Nengaruhi USD Enggak Kalau sekuat apa pun ini oil Bonyok Nggak pernah ada korelasinya Kalau korelasi Jelas USG powernya Oke Oke Puas malam ini Bos pak Taliban Tolong Bawa kalian tetap dilayani Bagi yang tadi Upama kalian dengar ada omelan-omelan di luar Karena saya kik Bukan saya benci Tapi saya tidak suka Kalau orang tidak ada komunikasi Dua arah Saya bukan diktator Tapi kalau orang diam-diam saja Saya bingung Ini orang untung Atau buntung Ini orang masih ada Atau sudah mati Jadi tolong bantu saya Kalau anda lebih terbuka Hubungin aja pak Nanti di-add lagi kok Oke Oke Paham Paham Saya tengah Sengaja kik-kikin Bukan saya benci Supaya saya butuh Komunikasi Dua arah Supaya saya bisa Maktimal melayani kalian Yang umum saja saya layani Kenapa kalian tidak saya layani Tolong bantu State di grup umum Terima kasih Sudah dilayani Itu saja Supaya yang lain Yang tadi saya kik itu Supaya respon apa Bukan menci Tidak ada respon Diajak Jumi Tidak ada respon Diajak CTA Tidak ada respon Terus bagaimana Terus bagaimana Oke ya Terima kasih Terima kasih Sudah memberikan Kenaya kesempatan beribadah Buat Bapak Ibu Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bardas Terima kasih Terima kasih Terima kasih